Halo Sobat 12 Pass, hari ini ada banyak berita baru yang akan kita bahas. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari tim 12 Pass. Pertandingan perebutan tempat ketiga antara timnas Indonesia melawan Malaysia pada pertandingan ini, kedua tim menurunkan skuad yang mengalami sederet rotasi, terutama untuk timnas Indonesia U23 yang harus memanfaatkan pemain yang tersedia. Pas cari kartu merahnya tiga pemain di laga sebelumnya dan dua pemain juga sempat dikabarkan mengalami cedera, membuat Indonesia harus bisa memaksimalkan pemain yang ada untuk bisa mengimbangi permainan Malaysia. Terlihat dari susunan pemain yang diturunkan oleh timnas Indonesia, untuk pertandingan ini pun cukup menarik. Ada beberapa posisi yang tidak biasa terpaksa dijajal oleh mereka. Menggunakan formasi 4-3-3 berikut susunan pemain yang diturunkan oleh Sintayong di pertandingan ini. Jalannya pertandingan di bebak pertama memang berlangsung dalam tempo ketat tetapi sedikit alot. Kedua tim menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun sayangnya penyelesaian akhir masih menjadi kendalanya. Di bebak kedua, kedua tim akhirnya bisa memincahkan kebuntuan. Ronaldo sukses mencetak gol terlebih dahulu untuk timnas Indonesia. Kemudian beberapa menit berselang Malaysia bisa menyamakan kedudukan menjadi satu-satu. Pertandingan ini pun harus diselesaikan dengan aduk tenangan penalti. Di sesi ini, Hernando sukses menjadi pahlawan timnas Indonesia dengan dua kali safe. Timnas Indonesia pun memastikan kemenangan atas Malaysia sekaligus mendapatkan medali perunggu. Sintayong merasa bangga karena setidaknya timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Malaysia berbekal pemain seadanya. Praktis cuma mengandalkan tiga pemain cadangan saja di laga ini. Kami mempersiapkan dengan baik untuk laga melawan Malaysia. Meski tiga pemain dalam scorching kartu merah dan Egi juga syahrian cedera, kami yakin pemain akan berjuang keras demi meraih medali perunggu ke atas Sintayong. Kondisi ini membuat kami kesulitan untuk menentukan pemain pada pertandingan. Namun ada proses yang baik dan kemauan para pemain tim U23 Indonesia sangat kuat. Jadi pastinya kami bisa melewatkan situasi sulit ini dengan baik tambahnya. Dan pada akhirnya timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan tersebut walaupun didapat dengan cara tak mudah.